Sudah pantaskah Krakato-Posko ini dinasionalisasikan? Pantas-pantas saja Pak Pantas-pantas saja Sekarang Freeport bisa dinasionalisasikan Oh gitu ya Inalum bisa Blok Cepu, Blok Rokat bisa Ini kedaulatan punya kita Jangan ini kan udah sekian tahun KS punya saham, sekarang sudah 50% Infonya tidak pernah dikasih untung Malah kebagian rugi Kan jadi lucu lah investasi puluhan tahun Untuk apa dilanjutin kalau rugi? Iya kan? Kalau mereka ngaku oh kita rugi Krakato-Posko rugi lah Kalau rugi kenapa diterusin? Sudah bukan rahasia umum lagi lah disitu itu Kalau banyak para oknum pengusaha Korea Dan pegawai Korea Yang diduga berkonspirasi Diduga berkonspirasi Bikin warung dalam toko Iya jadi tokonya rugi Warungnya udah untung Gitu Jadi untung itu mereka yang nikmati Bisa dilihat lah itu hampir 80% Dan semua potensi ekonomi bisnis dan usaha di Krakato-Posko itu Dikuasai oleh para oknum-oknum pengusaha dan pegawai Korea yang rasis Nah harusnya Ini sahabat saya Pak Hildi ya Harusnya Pak Hildi sebagai wali kota Ibarat kepala rumah tangga Oh kepala Di celaguan ini Analoginya Analoginya kan begitu Ya kalau ada keluarganya yang dirugikan ya jangan diem lah Gitu ya Itu persoalan apa namanya IMB yang banyak belum dibuat ya Kemudian Banyak potensi kebocoran Apa dugaan kebocoran dari pajak bumi dan bangunan di Krakato-Posko itu Ya ambil tindakan lah Ya termasuk sekarang misalkan Krakato-Posko itu bikin sekolah di Yogyakarta Ini pabriknya di Celaguan Kok bikin sekolahnya di Yogyakarta Ya boleh-boleh saja Karena mungkin orientasinya nasional ya Tapi kan disini jauh lebih perlu dulu Wong debunya disini Nah ada yang paling cepat Yang menurut saya bisa dilelesaikan perusahaan Krakato Steel Sehingga menjadi Krakato Steel Reborn lah kira-kira ya Apa itu Nasionalisasikan Krakato-Posko Pak Ambil alih itu Krakato-Posko Oke Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat-sahabat Lugas TV Senusantara Salam sejahtera Pagi menjelang siang ini Kami Lugas TV menyambangi Yayasan Alkarya Ketujia di Kota Celaguan Dalam rangka podcast program kita di Lugas TV Yaitu meledak Mengenal lebih dekat Dan narasumber kita Wow luar biasa Saya kenal beliau Sudah puluhan tahun Pernah masuk di politik Bahkan mencalotkan Dua atau tiga kali Nanti kita tanya sedikit lah Terkait politik Karena suasana politik juga ini Siapa beliau? Yaitu Kang Haji Ali Mujahidin Atau lebih diakrab Dikenal masyarakat luas Haji Mumu Selamat siang Siang Kang Haji Dengan kesembukan mengganggu nih Dalam podcast Oke Tema kita Yaitu Mengenal seorang Haji Mumu Penggerak nasionalisasikan Krakatau-Posko Yang mana Beberapa hari ini Di media sosial Terkait aksi ini Sudah yang dilaksanakan Kalau tidak salah Hari Jumat yang lalu Nanti kita tanah Seperti apa Aksi itu Untuk meningkat waktu Karena waktu berjalan terus Pak Haji Silahkan menyapa Sahabat-sahabat Lukas TV Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semuanya Mudah-mudahan Sehat Dan berapa Pak Haji kita santai Pak Haji Mungkin Tema kita kan Perihal terkait Tadi adanya Aksi Yang mungkin Penggeraknya Kang Haji sendiri Yaitu Terkait Nasionalisasikan Krakatau-Posko Pertanyaan saya pertama Penggerak aksi Nasionalisasikan Krakatau-Posko Kenapa muncul Aksi ini Apa yang melatar belakangi Sehingga dilakukan Aksi tersebut Silahkan Pak Haji Jadi Kita sampaikan dulu ya Bahwa Kita ini Masyarakat Cilegon Itu sepakat Bahwa investasi itu penting Investasi itu Parameter pertumbuhan ekonomi Nasional Kemudian Industri juga Itu penting Untuk pertumbuhan ekonomi Kita ya Dan selama 40 tahun Di Cilegon Investasi Industri itu Semuanya baik-baik saja Semuanya fine-fine saja Kemudian Terbangun harmonisasi Antara masyarakat Dengan industri Dan investasi Dan saya kira Ini 40 tahun ini Parameter Kecuali Ya ini barangkali Terkait dengan Krakatau-Posko Ya karena memang Ada beberapa hal Yang Ya itu patut Duga menjadi Sebuah Persoalan Yang tentunya Ini mengandung Ini mengandung Indikasi Merugikan masyarakat Di Cilegon Merugikan Daerah Kemudian Merugikan juga Pemerintah pusat Dan merugikan negara Indikasinya seperti itu Saya ingin sampaikan dulu Bahwa Krakatau-Posko itu Kan dibangun Tahun 2011 13 tahun yang lalu 13 tahun yang lalu Tapi Ijin Pembangunan itu Ternyata Saya lihat Di dalam dokumen Amdal Itu baru Terbit Tahun 2012 Tanggal 5 Januari Itu baru Ditangat tangan Itu Artinya ada Satu tahun Ya ada selisih Satu tahun Bahwa mereka Diduga itu Telah melakukan Kegiatan usaha Sebelum atau Tanpa adanya Ijin Ini kan ada Konsekuensinya Kaitan dengan Undang-Undang 32 Kemudian Disitu Ada sungai Dulu ada sungai itu Yang merupakan Jalur Pembuangan Limpasan air Dari darat Ke laut Kalau hujan Ya dua sungai itu Sekarang Diduga sudah diuruk Dan itu Saya kira merupakan Dugaan bagian Daripada Perusahaan das Sepadan aliran sungai Dan tentunya Setiap Kita kan tahu ya Setiap hujan lebat Disitu itu Wilayah kebun Kubang Sari Kemudian wilayah Apa namanya Tegal Ratu Sampai wilayah Jalan Nasional Itu kan Seringkali banjir Artinya poinnya Berdirinya Pabrik ini Mengakibatkan Kerubian Dampak lingkungan Sekitar Mungkin itu nanti Lebih detail lagi Artinya itu yang Melatar belakang ini Kang Haji Salah satunya Salah satunya Oke Kemudian yang kedua Yang kedua Setiap industri Atau perusahaan itu Juga sama dengan Warga daerah kan Punya kewajiban Pajak bumi dan bangunan Nah pajak bumi dan bangunan ini Terdiri dari dua komponen Jadi komponen Pajak lahan Disebut dengan Pajak bumi Tanah ya Pajak bumi Kemudian ada Pajak bangunan Pajak bangunan itu Yang mengandung Konstruksi Kemudian Bangunan sipil Dan sebagainya Itu merupakan Bagian daripada Pajak Bangunan Atau konstruksi Nah Diduga Bahwa Sejak tahun 2011 Sampai dengan Tahun 2014 Luas yang tercantum Dalam Amdal kan 15 hektare tuh Konstruksinya akan dibangun Tetapi Di tahun 2014 Itu diduga Sudah hampir 34 hektare Nah Ini kemungkinan Yang dibayar hanya 15 hektare Sisanya kemana Nah kemudian Dari tahun 2014 Sampai dengan Tahun 2019 Ya luasnya itu Diperkirakan Atau diduga Sudah mencapai 130 hektare Nah sementara Pada saat itu Sampai 2019 Itu Itu disinyalir Yang dibayarkan Hanya 34 hektare Nah kemudian Dan seterusnya Sampai tahun 2019 Sampai dengan Tahun 2024 Yang kira Yang kita kira Mana yang Apa Ini yang mana sih Yang punya KP Kemudian mana yang punya Tenan-tenan Ini tahu jawab siapa Ya Jadi Menurut saya Kerugian Daerah Dari PAD Itu kerugian Masyarakat Celigon juga Nah jadi Saya kira Aparat warga hukum Gak boleh diem ini Oke Dan itu perlu di split Pada tahun berapa Kewajiban itu terhadap Pemerintah Pusat Ya Dalam hal ini Melalui Kementerian Keuangan PBB itu Tahun berapa Pada saat dilimpahkan ke daerah Oke Nah ini persoalan yang Saya kira rumit Ini harus diselesaikan Oke Saya potong dulu nih Kang Haji Arti itu Pak Haji Yang ada kami terima Di redaksi Lugas TV itu Ada 7 poin Ya Nah tadi Pak Haji Sudah menjelaskan 2 Nanti saya kasih pertanyaan Duga Cuma ini yang Pertanyaan berikutnya Yaitu Kita cari di Google Nasionalisasi Adalah istilah yang netral Untuk suatu Pengambilalihan Hak atau aset Oleh pemerintah Bisa Dengan Ataupun Tanpa Kompensasi Sudah pantaskah Krakato Posko ini Dinasionalisasikan Pantas-pantas saja Pak Pantas-pantas saja Sekarang Freepot bisa Dinasionalisasikan Oh gitu ya Inalom bisa Siap Blok cepu Blok rokat bisa Ya Ini kedaulatan punya kita Siap Kita dan negara Indonesia Kedaulatan punya kita Dan saya kira tinggal hitung Secara objektif Ya Dihitung secara objektif Nah dari komposisi Saham Krakato Steel Dan Posko Korea Yang sekarang 50-50% itu Itu evaluasi lagi dong Bener gak itu Sahamnya KP itu 50% dari mana Sahamnya Posko itu Ya kan Jangan-jangan Cuma tertulis saja Ya kan Sahamnya 50% Ternyata Yang ditulis itu Barang-barang yang sudah di make up Oke Ya kan Karena kalau lahan kan Punya Krakato Steel tuh Jelas NGOP-nya Harganya Segala macam kan jelas Nah kalau FPC mereka Engineering Procurement Procurement kontraksan Yang sudah mereka bangun Bener gak itu Angkanya itu 50% itu Gitu kan Pantas Sangat pantas kan Harus Oke luar biasa Karena gini Ekonomi Apa Yang menyangkut Indussi bajak Itu bagian Daripada Apa namanya Indussi pertahanan Keamanan Dan ini harus ada proteksi Ya gak Dilepas begitu saja Gitu kan Nah ini juga Jadi catatan penting Gitu Oke Kang Haji Tanggal 9 yang lalu Agustus Jumat itu Ada aksi Kalau gak salah ya Ya Boleh disampaikan Dengan kesempatan ini Kira-kira hasil Daripada aksi itu Poinnya Intisarinya apa Poinnya sebetulnya Ada pesan yang disampaikan Kepada Pihak-pihak yang berkepentingan Ya disitu kan ada Silmi Karim kan Yang komisaris Di Krakatoposko Dan secara bersamaan Beliau itu kan Dirjen imigrasi Ini luar biasa kan Hebatnya kan Nah kemudian Ada Pak Purwono Direktur KS Yang Apa Ada hubungan Dengan Krakatoposko Karena bagian Daripada GV Kemudian ada Pak Pak Menteri BUMN Pak Erik Yang bisa diselesaikan Itu minimal Dilakukanlah Evaluasi terhadap Joint Venture Agreement Yang sudah dibuat Ya kan Supaya Isi daripada Joint Venture Agreement Yang ada itu Itu berpihak Dan menguntungkan Kepada bangsa dan negara kita Bukan menguntungkan Bangsa lain Gitu ya Boleh saja orang lain untung Tapi kan Bangsa kita juga harus untung Gitu Jangan ini kan Sudah sekian tahun KS punya saham Sekarang sudah 50% Infonya tidak pernah Dikasih untung Ya kan Malah kebagian rugi Rugi kan jadi lucu lah Investasi puluhan tahun Untuk apa dilanjutin Kalau rugi Ya kan Kalau mereka ngaku Oh kita rugi Karena kata posko rugi Kalau rugi kenapa Diterusin Kan gitu Sederhana Orang bisnis kan sederhana Sederhana Oke Sahabat Lugas TV Tadi Narasumber kita Pekang Haji Mumu Sudah menjelaskan Dua Poin dari tujuh Yang kita terima Ke redaksi Lugas TV Tentunya Saya mau jelaskan Tadi Membacakan Satu tuntutan Yaitu Supaya Sahabat Lugas TV Sudah mengetahui Mungkin di beberapa Pemberitaan Tapi dalam kesempatan Ini mau saya sampaikan Yang ketiga Mungkin nanti Narasumber kita Menjelaskan Krakato posko Seolah dibuat Merugi Dan kerugiannya Diduga Mengakibatkan Ruginya PT Krakato Steel Persero TBK Sebagai perusahaan Negara BUMN Sebagai Memiliki Saham 50% Yang dikelola Oleh Krakato Posko Nah ini Pertanyaannya Bisa gak dipaparkan Melalui podcast ini Kang Haji Maksud dari Penyataan ini Kang Haji Ya Kalau mereka Ngaku rugi Boleh-boleh saja Cuman kan yang jadi masalah Siapa yang kontrol Selama ini Siapa yang kontrol Siapa yang melakukan Pengawasan Dari mana Percaya bahwa itu rugi Karena pada kenyataannya Diduga Kerugian Krakato Posko itu Bukan hanya Persoalan karena Produksi dan Operasional Bukan juga karena Persoalan pasar Alasan klasik Ya mungkin bisa saja lah Ya kan namanya Alasan klasik Dulu COVID Kemudian juga Banyak baja impor Masuk Kemudian Kekhawatiran terhadap Pabrik baja di Morawali Ya saya kira itu Apa Sebuah Framing saja Framing saja Saya kira juga Sebagai sebuah Framing saja Karena Menurut saya Bahwa kerugian Krakato Posko itu Diduga diakibatkan Oleh perbuatan Para Oknum Rasis Yang diduga Korea Maksudnya Para oknum Korea yang diduga Rasis Kenapa saya katakan Demikian Sudah bukan Rasis Umum Lagi lah Disitu itu Kalau banyak Para oknum Pengusaha Korea Dan pegawai Korea Yang diduga Berkonspirasi Ya Diduga berkonspirasi Bikin warung Dalam toko Iya Jadi tokonya Rugi Warungnya Udah untung Gitu Jadi untung itu Mereka yang Nikmati Bisa dilihat lah Itu hampir 80% Semua potensi Ekonomi Bisnis dan usaha Di Krakato Posko itu Dikuasai oleh Para oknum Oknum Pengusaha Dan pegawai Korea Yang rasis Dan tidak sedikit Pengusaha kita Di Celebong Yang mendapatkan Dampak diskriminasi Ya Dikasih pekerjaan Harganya murah Ya Sudah murah Kemudian Dicari salahnya Setelah dicari Salahnya Kemudian Diganti Diganti oleh siapa Ya Diduga oleh mereka Mereka juga Ya Jadi diskriminasi itu Sebetulnya Tahu gak Kentut Ya Kentut itu Baunya ada Cuman buktikan Susah Tapi kalau ditanya Semua bau Jadi seperti itulah Oke Membuka warung Dalam toko ini Luar biasa nih Ya bikin warung Dalam toko Bikin warung Dalam toko Bahwa para oknum Bahwa para oknum Korea Yang diduga rasis Yang mencengkram Potensi bisnis Dan usaha Di karakter posko itu Tolong dicatat Ini satu Mereka rata-rata Bukan anak perusahaan Posko Korea Yang dibilang Posko family itu Bohong Bohong Ya Hanya ada satu dua Perusahaan itu Yang join dengan KS Oke Kemudian yang kedua Mereka juga Bukan anak perusahaan Krakatau Steel Oke Ya kenapa Posko dan Krakatau Steel Karena mereka kan Pemegang saham Ya Kemudian yang ketiga Mereka juga bukan Anak perusahaan Atau grup Krakatau Posko Jadi tidak ada Relevansinya Gitu ya Nah Kalau misalkan Kemudian Ini Krakatau Steel Dengan Krakatau Posko Mereka GV Ya 50%-50% Kemudian Nurun nih Masing-masing Anak perusahaan Posko Anak perusahaan KS 50%-50% Atau berapalah Itu saya kira Masih merupakan hal yang wajar Tapi ini Perusahaan-perusahaan Yang diduga mencengkram potensi ekonomi bisnis dan usaha Di dalam Krakatau Posko itu Saya jelaskan Saya tegaskan lagi Sebagian besar Bukan anak perusahaan Posko Bukan Posko Family Bukan anak perusahaan Krakatau Steel Ya bukan Krakatau Steel Group Dan bukan anak perusahaan Krakatau Posko Yang ada itu cuma sedikit saja Hanya satu atau dua perusahaan saja lah Gitu Jadi Ini sebetulnya yang menikmati dari investasi ini Yang diuntungkan ini Sebetulnya bangsa kita Bangsa Indonesia Atau Bangsa Korea Atau hanya oknum segelintir oknum oknum Korea saja Gitu Jadi saya kira Ini perlu menjapatkan atensi Ya Bila perlu orang-orang yang bikin masalah Yang merusak hubungan antara Korea dengan Indonesia Yang merusak hubungan antara Posko dengan Krakatau Steel itu Saya kira deportasi saja Deportasi Iya deportasi saja mereka Oh disini bikin masalah saja kok Gitu Bikin masalah saja kan mereka Gitu Apa mereka firm? Enggak juga Saya bisa buktikan Kalau diantara mereka banyak yang gak firm Gitu ya Dan mereka memang sudah dibangun sebuah konspirasi Dengan oknum pegawai yang sudah disetting sedemikian rupa Gitu ya Nah untuk kemudian mengawal Para oknum-oknum Korea yang diduga rasis itu Oke Jadi mereka gak suka orang Indonesia lah Gak suka orang peribumi lah Gitu lah kira-kira seperti itu Bisa dibuktikan kok Gitu Oke Berikutnya Kang Adik Puluhan tahun ini saham PT Krakatau Steel KBK yang dikelola oleh Krakatau Posko Diduga Belum pernah mendapatkan dividen Ya Bagi hasil Melainkan diduga hanya mendapatkan bagi rugi nih Ya Karena dugaan salah kelola saham oleh Krakatau Posko Yang diduga bukan menguntungkan bangsa Indonesia Tapi hanya menguntungkan tadi segi lintir oknum Korea yang diduga rasis Kejahatan di atas kejahatan ini Kayak kira Arah hukumnya kemana nih Kang Adik Iya jadi begini Pak Saya sampaikan tadi ya Kerjasama itu kan sama-sama untung Sama-sama untung Iya dong Namanya Iya Namanya kerjasama Sama-sama untung Dan saya Itu bukan katanya Karena saya tanya langsung dengan dirut KS Ya Pak Purwono saya tanya Ini bukan Pak Purwono cerita ke saya Bukan ya Tapi saya tanya ke Pak Purwono Pak Purwono Itu KS dapat untung apa selama ini dari KP Loh kok Pak Haji tanya itu Ya gak dapet untung gak Ya dia bilang Enggak kita gak dapet untung Ya Tapi malah Dapet bagi rugi ya Pak Gitu Nah ini gimana kerjasama gak dapet untungnya Ini orang Krakatau Steel ya Itu dirut Krakatau Steel Ya kalau beliau gak mungkir ya Tapi saya bersumpah Saya tanyakan itu kepada beliau Dan beliau jawab itu Gitu Saya gak mau Gak ada untung Iya Gak ada untung Gak ada untung Terus buat apa kerjasama Gak ada untung Pak Ya untung itu maksudnya dividen ya Siap Dari jualan produk Kalau jualan produk itu soal lain Kayak gitu saya kira Oke Ini Detail banget nih Masyarakat Kota Celegon Yang diwakili oleh Kang Haji ini Sampai barangnya Diduga Bekas Nah ini pertanyaan berikutnya nih Kosko juga diduga telah melakukan Penyeludupan barang bekas Mesin rongsok Sebagaimana Dugaan impor penyeludupan Mesin skin paste Perkiraan pembuatan tahun 2007 Dari bekas pabrik Kosko di Korea Iya Jadi Apa nih Pak Bisa dijelaskan Si detail banget Bukan Indonesia ini kan bukan tempat buangan barang rongsok Masa Indonesia dibikin tempat buangan rongsok Jadi gini Waktu itu kan HSM Diserahkan oleh Krakato Steel Kepada Krakato Posko Sebagai bagian daripada penambahan Penyertaan modal saham Nah kemudian pada saat diserahkan itu kan mungkin pabrik itu HSM yang dua itu Itu kan belum sempurna Ya perlu ada penambahan mesin lah gitu Kira-kira seperti itu Nah pada saat itu Diduga sekitar tahun 2022 Ya Antara bulan Juli lah kurang lebih ya Nah itu Krakato Posko Diduga melakukan impor Ya Mesin Yang namanya mesinnya itu Skin pasmil Ya Atau mesin SPM lah Jadi kalau ibarat kita Apa Bikin baju itu Buat nyetrika baju lah Lurusin pelat-pelat yang Hasil produksi itu Disempurnakan gitu Oleh mesin Skin pasmil itu Nah diduga mesin itu Bekas dari pabrik Posko Korea Bukan mesin baru Nah itu Kapasitasnya kurang lebih Sekitar 700 ribu ton Per tahun Dan itu Saya lihat Diperkirakan dibuatnya itu Di data tabelnya itu Itu tahun 2007 Artinya selama ini Sebelum tahun 2002 2022 Mesin itu kemana Berarti kan mesin itu Diduga mesin bekas lah Ya Nah pertanyaan berikutnya Apakah sama pajak mesin bekas Dengan pajak mesin baru Nah kalau ternyata Kalau ternyata Mesin itu mesin bekas Kemudian bayar pajaknya Pajak mesin baru Berarti kan sama dengan Dugaan penyelundupan gitu Artinya kok bisa lolos Di biaya cukai gitu ya Nah itu Importnya kan Kita tanya lah Ke biaya cukai Iya kan Dan saat itu Ada orang yang Diduga diberhentikan Gara-gara persoalan itu Mungkin jadi korban Atau apalah gitu ya Dikorbankan Nah kalau Kemudian bahasa halusnya Murukan diri lah Bahasanya mungkin diperhalus ya Murukan diri Tapi saya yakin Ini berkaitan dengan masalah itu Oke Dan saya sudah cek semua Dan saya sudah ambil Dokumentasinya semua Gitu di dalam Ternyata mesin itu memang Diduga mesin bekas Diduga mesin bekas Artinya ada proses Pengiriman barang Dari luar negeri Kalau Berindikasi memang itu Bekas Tentunya Prosesnya Harus melalui ke B Cukai Gitu kan Ada Ada pajak yang dibayarkan Yang berbeda Antara mesin baru dengan bekas Kalau laporan Kalau laporan daripada Pihak Krakato Posko Ini memasukkan mesin baru Artinya Ya benar Ada dugaan Penjuruh Selain itu dihitung juga Itu pengaruhi gak Terhadap nilai saham Iya betul Jangan-jangan yang direpot Sebagai bagian Daripada saham Nilai sahamnya Bahwa Posko itu Ya mesin itu juga Ya jangan-jangan kan begitu Nah tapi kemudian Kalau itu mesin baru Dan yang dikirim Ternyata mesin bekas Kan harus ada pengaruh Terhadap nilai saham Artinya apa Saham Krakato still Ya tidak 50% lagi 50% plus Nah gitu kan Begitu Oke luar biasa Pak Haji Yang tujuh itu Sudah dijawab Pak Haji Dengan lantang Dengan lugas nih Ya artinya poin-poin itu Pertanyaan berikutnya Kang Haji Masyarakat kota Celegon Pada umumnya Seperti apa Merespon Ketika ini muncul Niatan penggerak Aksi nasionalisasikan Krakato Posko Ya saya kira beginilah Ini kan saya sampaikan tadi Ada Tiga aspek Aspek kerugian Yang diduga Dialami oleh masyarakat Aspek kerugian Yang diduga Dialami oleh Pemerintah daerah Aspek yang diduga Apa Aspek kerugian Yang diduga Dialami juga oleh Perusahaan BUMN Krakato Steel Yang implikasinya Diduga merupakan Kewalangan negara Dari mana Ya harusnya Krakato Steel Dapat dividen Yang dividen itu implikasinya Buat pemasukan ke negara Ya Tapi akhirnya itu Tidak tercapai Ya karena apa Karena Dugaan Mismanagement Ya pengelolaan Di Krakato Posko Sebagai pengelola Saham Sama sekali Tidak ada Efek positif Kepada masyarakat Ya saya kira Kalau ngomong sama sekali Mungkin kita gak Menyukur ya Tapi jauh dari Harapan Dari harapan Jauh dari harapan Karena begini juga Pak Saya ingat betul dulu Saya ada artikelnya itu masih Fajwar Bujang itu Menyampaikan Bahwa Tujuan Dilakukannya Joint Venture ini Di antaranya Adalah Pertama Mengoptimalkan Bahan baku Sumber daya Alam Dalam negeri Boleh dicek Itu lebih banyak Impor Apakah lebih banyak Menggunakan Bahan baku dalam negeri Ya Nanti mungkin alasan lah Bahwa bahan baku dalam negeri Itu speknya kurang Kemudian Volumenya kurang Dan sebagainya Kita cek dulu lah Nah kemudian Yang kedua Tujuan Dikirannya Krakato Posko Itu dalam rangka Memenuhi Pasar dalam negeri Kita lihat sekarang Yang dijual di pasar lokal Sama di ekspor Jauh Banyak mana Yang kebutuhan Pasar dalam negeri Aja kurang kok 17 juta Baru terpenuhi Sekitar 6 jutaan lah Gitu kan Nah sekarang kita lihat Yang lokal Dengan yang Penjualan ekspor Banyak mana Gitu ya Artinya apa Sesuai gak dengan tujuan awal Gitu Dididikannya Patungan Pusahaan patungan ini Kan gitu Oke Sebagai masyarakat Sebagai masyarakat Komah tangga Kepala Di celebuan ini Analoginya Analoginya kan Begitu Kalau ada keluarganya yang dirugikan Jangan diem lah Gitu ya Itu persoalan Apa namanya IMB yang banyak belum dibuat Kemudian Banyak potensi kebocoran Apa Dugaan kebocoran Dari pajak bumi dan bangunan Di Krakato Posko Itu Ambil tindakan lah Termasuk Sekarang misalkan Krakato Posko itu Bikin sekolah Di Yogyakarta Ini pabriknya di Celegon Kok bikin sekolahnya di Yogyakarta Ya boleh-boleh saja Karena mungkin orientasinya nasional ya Tapi kan disini Jauh lebih perlu dulu Debunya disini Ya kan Kita korbankan Baku mutu Udara kita Kita korbankan Baku mutu air kita Ya kemudian Asaman Apa Polusi di Celegon ini Sedikit banyak Krakato Posko Punya Sumbangsi dan anggil kan Dari limba-limba Ekspurnisnya itu kan Ya kenapa harus bikin pabriknya Di sana Bikin sekolahnya di Yogyakarta Gitu ya Bikin aja di Celegon Kenapa Apa gak suka Kalau orang Celegon ini cerdas Kan gitu tuh Jadi ada asumsi seperti gitu ya Itu kan pertanyaan ya Apa gak suka Orang Celegon itu nanti Jadi orang-orang cerdas Kemudian SDM-nya unggul Kan gitu tuh Nah jadi saya kira Ya terutama buat Pak Heldy Kepala daerah Ya jangan diem aja dong Ambil langkah dong Ya ini Pak Heldy Sahabat saya lah Gitu ya Saya ingatkan beliau Ambil langkah Itu yang Perlakuan Karyawan di dalam Bagaimana Ya Ini ada informasi nih Disinyalir Bisa dicek Ada kelas direktur Yang warga Indonesia Ya di Kata-Kata Bosco itu Diduga gajinya kalah Dengan kelas manajer Yang warga Korea Wow luar biasa Boleh dicek itu di dalam Nah kemudian perlakuan Terhadap warga kita Bagaimana Tanyakan teman-teman di dalam Tapi bisik-bisik Karena kalau mereka terus terang Mereka khawatir Nanti kena sanksi Atau apalah gitu ya Karena ini Perlakuan ini sudah Menurut saya sudah Luar biasa lah Oke Di samping ini Pesan sebagai sahabat Juga ini Menyampaikan Kegelisahan Masyarakat Kota Cilegon Iya Saya minta gini lah Pauli cek itu semua rekanan Rekanan Kera Kata Bosco itu Bener gak karyawan yang kerja itu Orang Cilegon Ya Bener gak mereka itu Apa namanya Memberikan kontribusi Terhadap masyarakat Cilegon Bener gak CSR-nya Bener gak bina lingkungannya Sederhana Sederhana Kan wali kota punya dinas Senaga kerja Punya dinas Pendapatan daerah Punya Satpol PP Punya ini Gerakan lah semua Untuk membela kepentingan masyarakat kita Dasarnya apa Undang-Undang 32 kok Siap Itu kan bahwa Ada Undang-Undang Autonomi daerah Masyarakat punya Apa namanya Punya keluasan untuk mengolah daerahnya kok Oke Luar biasa Iya Kita juga tahu Kalau Krakatau Steel kan sekarang Kondisinya mungkin Dalam masa yang sulit Ya Kita gak mau Cari masalahnya lah Tapi Saya sebagai orang awam Sebetulnya ada peluang potensi solusi Ada peluang potensi solusi Apa sih potensi solusinya Satu Misalkan Krakatau Steel mendapatkan PMN Kenapa modal negara Ya tapi Berapa sih nilainya 2-3 triliun Apa cukup Biasa kira gak cukup Tapi apakah perlu Perlu Ya untuk sementara Nyambung nafas lah kira-kira ya Nah dapat modal negara Karena apa Dikasih 5-6-10 triliun Ya ibarat Nyiram garam di laut Tapi apakah garam itu perlu Ya perlu Untuk menambah kadar Daripada Kadar garam yang ada di laut itu Jadi saya Saya ibaratkan begitu lah Ya Nah jadi satu Ya Pemerintah bantulah PMN Penalaman modal negara Nah kemudian Yang kedua Orientasi kembangkan Anak perusahaan Group Ya Meskipun itu gak cepat Ya saya kira Sekarang kan persaingan usaha Sudah lu biasa ya Nah saya kira Pundi-pundi Potensi usaha Yang bisa dikembangkan Di anak perusahaan Itu segera dikembangkan Tapi apakah bisa Nelesaikan persoalan Dalam cepat Enggak Ya Nah ada yang Paling cepat Yang menurut saya Bisa nelesaikan persoalan Krakato Steel Sehingga menjadi Krakato Steel Ribbon lah kira-kira ya Apa itu Nasionalisasikan Krakato Posko Pak Ambil alih Krakato Posko Ya paling tidak minimal Krakato Posko Suruh bikin Dapur Suruh produk Suruh bikin produk Di dapur saja Krakato Steel Yang jualan Ya kan Sehingga mobil trailer Yang berangkat Ke daerah Jawa Daerah Bandung Segala macam Itu masih ada tulisan Krakato Steel Gitu kan Kira-kira itulah Solusinya ya Minimal Krakato Steel Masih ada Masih itu Mobil antar jemputnya Masih ada Itu mobil trailer Masih ngambut barang Kan gitu tuh Ya ini pikiran saya Yang apa sederhana Tapi kalau itu Sudah nggak ada sama sekali Ya kemudian Penjualan juga Krakato Posko Apa segala macam Sementara potensi Pasar kita itu Adalah potensi Tujuan investasi Pak Nggak usah takut Kita nggak usah takut Ditakut-takuti Atau disandera Dengan istilah Nanti investor Hong Apa Hengkang dari Indonesia Nggak usah takut Mereka mau investasi Dimana lagi Di Cina Ya habislah sama produk Cina Iya kan Karena Cina lebih Daset Lebih jago jualan Mereka Oke luar biasa Oke Kang Kaji Kita sudah bahas nih Terkait daripada Krakato Posko Sedikit nih ke Ada Mungkin tim Menunjukkan foto Saya melihat Sosok ini Mungkin Pak Aji Bisa melihat Seperti apa Sosok ini Yang pertama Ya itu Sosok Pejuang lah Beliau ya Spirit Spirit motivasi Buat saya lah Iya Luar biasa Kakek ya Ya kakek Jadi spirit saja Spirit motivasi ya Yang berikutnya Bukan sosok Tapi suatu bedah Bisa Pak Aji Apa Kalau melihat ini Iya Paci putih Iya Paci putih itu Simbol Kesucian Kemurnian perjuangan ya Pak Jadi kemurnian perjuangan Jadi gak ada tujuan apa-apa lah Selain ngebela Masyarakat dan bangsa kita kan Benar Oke Ada nih Masyarakat Metijen Publik ketika kita Post Di media sosial Coba sih Tanya Redaksi Walaupun meleset Daripada Tema ini Kira-kira Di prikada ini Kemana arahnya gitu Oh saya Saya nanti tentukan pilihan Terakhir Nanti Saya akan bangun Komitmen dengan semua Kecal kepala daerah Dengan syarat ketentuan Poin-poin yang Menguntungkan masyarakat Siap Poinnya itu Contohnya Honor guru Merasa naikin Ya kan Pengangguran Bagaimana solusinya Kan gitu tuh ya Kemudian Bagaimana Ningkatin PAD Caranya Saya kan belum tahu juga Ya kan Jangan PAD kita ini Stuck Cuma di angka 700-800 Saja kan Sementara Perputaran Ekonomi di Cilegon Itu kan kita semua tahu kan Dasyat luar biasa kan Oke Oke Sahabat Lukas TV Sudah dijawab nih Pertanyaan dari Netizen Oke Pak Haji Podcast kita Mungkin pesan Pesan kepada Masyarakat luas Khususnya kepada Pemerintah Iya Jadi pesan buat Masyarakat Ya kita concern Untuk Apa Sama-sama Berjuang ya Berjuang buat Kepentingan masyarakat kita Ya karena Masyarakat Cilegon ini Bukan lagi Masyarakat yang Bertani Bukan lagi Masyarakat yang Berkebun Ya tapi Masyarakat Cilegon ini Sawahnya Ladangnya adalah Industri Ya tentunya Investasi itu kita jaga Tapi Kepatuhan hukum Sarat ketentuan Investasi Kemudian Kebermanfaatan dari Investasi itu Itu menjadi Consen Ya buat Masyarakat kita Dan Saya berharap Sumber daya manusia Yang semakin meningkat Di Cilegon yang Luar biasa ini Deras Ya ini bisa Apa Mewarnai Ya Mewarnai Dan juga menjadi Wasilah memberikan Manfaat buat Masyarakat Nah kemudian Untuk pemerintah Saya pemerintah di pusat ya Ya tolong jangan Didiamkan lah Persoal ini Kita gak ada tujuan Untuk menjelekan Orang per orang Tidak ingin Tidak ingin mengganggu Investasi Cuman kita ingin Didudukan masalahnya Ya wajar Saya kira Kalau orang daerah Kemudian ingin Apa Industri yang ada Di daerahnya itu Memberikan manfaat Gitu kan Kemudian Jangan adalah Penjajahan Diskriminasi Sikap-sikap yang Apa Yang bersifat Menindas Gitu ya Kepada masyarakat kita Khusus di Cilegon ini Karena Cilegon juga Punya sejarah Dulu masyarakat Cilegon itu Manut ya Patuh Tunduk gitu kan Taat terhadap Pemimpin Siapapun Tapi Cilegon juga Punya sejarah Untuk melakukan perlawanan Terhadap kesenang-wenangan Ya kan Kita masih ingat itu Geger Cilegon kan Ya kita punya sejarah itu Kok gitu ya Nah itu yang Pemerintah Pusat Kemudian Pemerintah Daerah Pak Wali Pak Heldi Sebagai teman saya Gitu kan Sahabat saya Ya saya ngomong Kali ini Ya tolong itu Diperhatikan soal industri Dan kebermanfaatannya Buat masyarakat Gitu ya Nggak usah Ngetang-getik APBD lah APBD itu nggak besar Nggak apa kok Kalau bisa ditambah itu PAD-nya Gitu ya Jadi saya berharap Coba Apa namanya Kita pikirkan bersama Cilegon ini Kan selalu digaungkan Inovatif Ya inovatif Tapi harus ada manfaatnya Iya Inovatif ada manfaatnya Gitu ya Jadi manfaatnya itu Yang perlu dibangun Gitu ya Nggak saya nggak ada tujuan Apa-apa Hanya ingin Masalah ini Kita urus sama-sama lah Gitu ya Saya kan bukan siapa-siapa Hanya bisa ngomong saja kan Hanya bisa menyampaikan saja Tapi Yang punya kepentingan Yang punya Tanda tangan surat Itu kan Lebih apa Lebih sakti Dan lebih Ajaib ya Jadi tegur lah itu Karena kata posko itu kan Atas segala tindakan-tindakannya Yang diduga menjadi persoalan Karena Kalau ini tidak dilakukan secara Apa Apa namanya Tidak ditangani secara baik Maka Ada presiden Akan menjadi potensi Gangguan investasi Ya Di masa yang akan datang ya Karena kalau masyarakatnya Nggak happy Ya Kemudian industri Nggak happy Lama-lama kan Cakar-cakaran Jadi nggak lucu gitu Oke Terima kasih Sang Haji Sama-sama Sama-sama kan Haji Mumu Sahabat Lugas TV Demikian Yang kita sampaikan tadi Dibabat Dan diberikan Jawaban yang sangat Lugas dan Tepat Menurut saya Oke Oke Sahabat Lugas TV Luar biasa Bincang-bincang kita Dalam progres Meledak Mengenal lebih dekat Haji Ali Mujahidin Atau Haji Mumu Kalau nggak salah Ketua Yayasan Pengurus Besar Oke Untuk intis harinya Saya serahkan kepada Pak Blankot Baik Terima kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Dan simak Sama-sama Perbincangan Siang ini Dengan narasumber kita Semoga Semua menjadi Pencerahan Dan inspirasi Untuk kita semua Disini Pak Blankot Menangkap beberapa Benang merah Setakat Dengan Investasi Tapi Bukan Investasi yang Merugikan Masyarakat Janganlah Pembangunan Memakan Korban Salah satu Lirik Lagu Iwan Pals Merdeka Merdeka Hari ini Segala Lomba Mulai dilaksanakan Untuk Memeriahkan Hut R.I. Yang ke 79 Lomba Panjat Pinang Konon katanya Para pribumi Memanjat Dengan susah Payahnya Demi Sedikit Hadiah Sementara Penjajah Bersorak Ria Menonton Terakhir Sudahkah Kemerdekaan Terasa Rakyatnya Atau Hanya Berubah Menggunakan Senjata Menjadi Dengan Modal Investasi Dalam Menjajah Merdeka Merdeka Berangkon Dugas TV Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax